Apakah Anda menilai sebagaimana wacana dan narasi yang dibangun publik di luar sana bahwa Anies Baswedan mencoba untuk mencari panggung dari kritiknya terhadap jalan dibangun oleh Jokowi? Untuk Pak Anies Baswedan, dalam pidato Anda, Anda membanding-bandingkan pembangunan jalan di jaman SBY dengan di jamannya Pak Jokowi. Itu sebenarnya sudah jelas bahwa data Anda itu ngawur dan Anda salah besar. Tapi di sini saya bukan mau ngomong soal jalan SBY dan Pak Jokowi. Saya mau mengatakan kepada Anda tentang bagaimana di jamannya SBY dan di jamannya Pak Jokowi, Pak Jokowi itu membangun SDM di Indonesia Timur. Pak SBY waktu itu melupakan kami. Dan tepatnya di jamannya Jokowi, kami baru bisa merasakan kemerdekaan ini. Kami bisa merasakan kenikmatan dari kemerdekaan ini. Kami bisa merasakan segala macam yang kami tidak pernah rasakan sebelumnya. Kami di NTT ini, yang susah ekonominya, yang orang itu tidak mampu mengulai ke anak-anaknya, tapi anaknya bisa kuliah dengan cara gratis. Kenapa? Karena ada program dari Jokowi yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Pemerintah terus menjamin anak-anak Indonesia untuk dapat meneruskan sekolah tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga. Dan membantu biaya pendidikan mulai dari anak usia dini hingga sampai kuliah. Sampai kuliah dengan kartu ini. Assalamualaikum, halo Pak Jokowi. Saya Nurumut Maina, saya adalah mahasiswi berasal dari Katingan. Saat ini berkuliah di Universitas Palangkaraya, salah satu universitas terbesar dan tertua di Kalimantan Tengah. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Dikarenakan program Bapak yang sangat luar biasa membantu kami, para generasi muda yang sangat memikirkan mengenai biaya dalam perkuliahan. Dengan adanya KIP kuliah ini, kami dapat merasakan bangku perkuliahan tanpa harus memikirkan lagi tentang biaya dan juga pembayaran SPP ataupun UKANTE, Pak. Harapan kedapannya kepada siapapun yang meneruskan ataupun menjabat menjadi Kepala Negara di Indonesia. Harapannya dapat meneruskan program Bapak Jokowi ini. Dikarenakan banyak sekali generasi muda di luar sana yang saya rasa membutuhkan. Di zaman SPP tidak adalah seperti itu. Jadi nanti kalau Anda jadi presiden, kami takut. Kami takut jangan sampai Kartu Indonesia Pintar ini pun juga lenyap. Kartu Indonesia Pintar ini pun juga menjadi kenang-kenangan dari kami, dari Pak Jokowi kepada kami. Dan anak-anak kami, apakah bisa merasakan Kartu Indonesia Pintar ini? Sedangkan kami semua tahu bahwa Anda adalah antitesa, Anda adalah antitesisnya Jokowi. Jadi kami takut untuk pilih Anda, untuk menjadi presiden. Dan supaya Anda tahu, di pemerintahan Jokowi, kami di NTT punya kampus gratis. Yaitu, Politeknik Benboy Unhan. Letaknya di Kabupaten Belu. Di universitas tersebut, semua kebutuhan mahasiswa seperti tempat tinggal, makan minum, biaya registrasi, bahkan sampai mereka wisuda, itu semua ditanggung oleh pemerintah. Itu di jamannya Jokowi, bukan di jamannya SBY. Ini yang paling penting ini, adik-adik SMA maupun SMK kecuruan. Tidak dipungut biaya. Saat pendaftaran. Saat pendaftaran. Bahkan setelah masuk. Perkulian pun. Biasiswa tadi ya, Pak? Betul. Biasiswa penuh. Biasiswa penuh ya? Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi? Tahu biaya tidak penuh, Bang Alko. Apa biasiswa biasa dan penuh? Kalau penuh itu, mendapat uang saku, satu bulan satu juta. Ada uang saku ya, Pak? Iya, satu bulan satu juta. Pakainya disiapkan, makannya disiapkan, asramanya disiapkan. Gratis semuanya ya? Iya. Tinggal hanya belajar saja nih ya? Belajar saja. Pembangunan SDM adalah fondasi untuk Indonesia Maju. Karena itu, pelayanan pendidikan harus tersebar secara merata di seluruh penjuru tanah air. Bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Baik di kawasan perbatasan sampai dengan pulau-pulau terdepan. Dan juga memiliki kualitas yang baik. Lalu apakah Anda buta dengan program ini? Tentang pembangunan ini. Sehingga Anda mau membandingkan pembangunannya di zaman PSB dengan pembangunan jalan di zamannya. Pak Jokowi. Tapi Anda lupa, Anda butakan program yang satu ini. Bagaimana Pak Jokowi membangun SDM. Di zaman Jokowi, semua mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai macam pulau, suku, bangsa, yang kedatang kuliah di Kupang, akan dapat rusun gratis. Lalu bagaimana bisa Anda mau mencoba membandingkan pembangunan jalan di zaman SBE dengan di zaman Jokowi? Sejak Indonesia merdeka, kami dijajah oleh ketertinggalan. Tetapi di zamannya Pak Jokowi, Jokowi lah yang datang dan memerdekakan kami dari ketertinggalan. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Itu sekolah SMA Negeri 2, dibangun pada tahun 2011. Beta sebagai alumni dari sekolah itu. Dan beta angkatan pertama dari sekolah itu. Sekolah itu dibangun pakai kayu bulat dan atapnya pun pakai daun lontar atau biasa disebut di daerah saya itu. Daun gawang dan atap dan dindingnya pun pakai pelepa dari daun itu. Lantai dari gedung itu pun masih pakai tanah, lantai tanah. Dan kursi yang kita pakai untuk belajar itu sumbangan dari orang tua, orang tua daripada siswa. Pernah kita sementara ujian, ada hujan beserta dengan angin. Jadi kita siswa dengan guru ambil kursi dan kita pindah lanjut belajar di, lanjut ujian di gedung antar desa. Tapi bersyukur pada saat 2014, pergantian Presiden dan Bapak Jokowi menjadi Presiden. Sekolah itu direnovasi pada tahun 2015. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gedung-gedung yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu tidak bisa dimakan, memang betul bahwa gedung-gedung itu tidak bisa dimakan. Tapi asal kalian tahu bahwa gedung-gedung sekolah inilah yang membuat kami bisa menambah kewawasan, sehingga kami pun tidak mudah ditipu oleh kalian-kalian yang pembenci Presiden Jokowi.